Pemirsa jelang pensiun Wali Kota Surabaya Tri, Risma Harini mengaku tidak pernah bermimpi menjadi presiden. Risma mengaku belum memiliki kapasitas untuk maju dalam Pilpres 2024. Wali Kota Surabaya Tri, Risma Harini menanggapi dingin, isu yang menyebutkan namanya masuk dalam Bursa Calon Presiden tahun 2024. Risma mengaku tidak pernah bermimpi menjadi orang nomor satu di negeri ini. Risma juga mengklaim belum memiliki kapasitas untuk maju di pemilu presiden 2024. Survei dan sebagainya itu tidak mungkin. Saya tidak punya kapasitas keuangan untuk aku melakukan survei atau akta niat apa. Itu jelas jauh di jangkauan saya. Saya sadar siapa saya. Jadi kalau ada yang survei itu pasti bukan atas keinginan saya dan bukan kemauan saya. Karena saya tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Sebelumnya dalam pidato sebuah acara Ketua MPR RI Bambang Susatio menyebut Tri, Risma Harini masuk dalam survei 10 besar calon Presiden Indonesia dengan elektabilitas tertinggi. Risma yang akan pensiun sebagai wali kota pada tahun 2021 ini dinilai berhasil memajukan kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.